Apabila Anda ditanya Apa saja syarat-syarat la ilaha illallah Maka Jawabannya Syarat-syarat la ilaha illallah ada tujuh Syarat yang pertama Ilmu Yaitu dengan mempelajari Makna yang terkandung di dalam kalimat La ilaha illallah Dari penafian dan penetapan Dari sumber ilmu yang benar Sehingga dapat menghilangkan Ketidaktahuan akan konsekuensi Dari kalimat tauhid tersebut Yang menunjukkan akan hal ini Adalah firman Allah Azza wa Jal Maka ketahuilah Bahwa tiada Tuhan yang berhak Disembah selain Allah Quran Surat Muhammad Ayat 19 Dan sebuah hadith yang diriwetkan oleh Uthmani bin Affan radiyallahu anhu Beliau berkata Bahwa dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah bersabda mengatakan Barang siapa yang meninggal dalam keadaan Mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah Niscaya ia akan masuk ke dalam surga Hadith riwayat muslim Syarat kedua Yakin Orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid Harus mengimani dan meyakini Kandungan dari la ilaha illallah Dengan seyakin-yakinnya Karena keimanan seorang manusia Harus dibangun di atas ilmu Yang disertai dengan keyakinan Tidak bisa hanya sebatas ilmu saja Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman menerangkan akan hal ini Sesungguhnya Orang-orang mu'min yang sejati Adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Kemudian Mereka tidak ragu Dan mereka berjihad Berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Mereka itulah orang-orang yang jujur dalam keimanannya Quran surat Al-Hujurat ayat 15 Dalam ayat yang mulia ini Terdapat sebuah syarat Bahwa iman kepada Allah dan Rasulnya Dikatakan jujur Bila disertai dengan keyakinan hati Yang tidak bercampur dengan keraguan sedikitpun Dalam sebuah hadith Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radiyallahu anhu Beliau berkata Bahwa Rasulullah SAW Pernah bersabda Mengatakan Saya bersaksi Bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Tidaklah Seorang hamba Mengucapkan dua kalimat syahadat Kemudian ia wafat Sementara di hatinya tidak memiliki keraguan apapun Akan kandungan dua kalimat syahadat tersebut Melainkan ia akan masuk ke dalam surga Allah Hadith riwayat Muslim Syarat ketiga Menerima segala konsekuensi Yang terkandung dalam kalimat tauhid dengan hati dan lisan Allah subhanahu wa ta'ala Telah menceritakan Tentang kondisi orang-orang terdahulu Bagaimana Allah Azzawajalla menyelamatkan hamba-hambanya Yang mau menerima segala konsekuensi dari kalimat tersebut Dan menghukum Orang-orang yang menolak Dan enggan Untuk menerima hakikat dan kandungan dari kalimat La ilaha illallah Syarat keempat Tunduk dan patuh Dalam melaksanakan isi yang terkandung di dalam kalimat tauhid Atau kalimat la ilaha illallah Dan tidak menyelesihinya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Menerangkan akan hal ini Barang siapa Yang berserah diri kepada Allah Sementara dia orang yang berbuat kebaikan Maka sesungguhnya Dia telah memegang erat Tali yang kokoh Maksudnya disini adalah Berpegang teguh dengan kalimat La ilaha illallah Hanya kepada Allah Kesudahan segala urusan Quran Surat Luqman Ayat 22 Makna dari berserah diri Di dalam ayat yang mulia ini Adalah Tunduk dalam melaksanakan segala perintah Allah Disertai dengan beramal yang baik Dan mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam beribadah Ada pun Seseorang yang tidak tunduk pada aturan Allah Dan tidak mau beramal dengan baik Maka sejatinya Dia belum berpegang teguh dengan tali yang kokoh Yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut Yaitu kalimat Tauhid Itulah makna yang dimaksud Dalam ayat Yang datang setelahnya Dan barang siapa Yang kafir Maka janganlah engkau Wahai Nabi Muhammad Bersedih hati atas kekafirannya Hanya kepada kami Tempat kembali mereka Dan kelak Kami beritakan kepada mereka Apa yang telah mereka kerjakan Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati Quran Surat Luqman Ayat 23 Syarat kelima Jujur Yang tidak disertai dengan kedustaan Maksudnya Seseorang yang mengucapkan kalimat La ilaha ila Allah Harus benar-benar dari hati Dan isi hati Harus selaras dengan lisannya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Menjelaskan akan hal ini Apakah manusia mengira Bahwa mereka akan dibiarkan Hanya dengan mengatakan Kami telah beriman Dan mereka tidak diuji Dan sungguh Kami telah menguji Orang-orang terdahulu Sebelum mereka Allah subhanahu wa ta'ala Pasti mengetahui Antara orang-orang yang jujur Dalam keimanannya Dan orang-orang yang dusta Quran Surat Al-Ankabut Ayat 2 dan 3 Dalam sebuah hadith Yang dibawakan oleh Mu'adhi bin Jabal Radiyallahu anhu Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Beliau pernah bersabda Menegaskan akan hal ini Mengatakan Tidaklah Seorang mengucapkan Dua kalimat syahadat Dengan jujur Dari hatinya Kecuali Allah Akan haramkan Atasnya api neraka Hadis riwayat Bukhari Syarat ke enam Ikhlas Ikhlas karena Allah Yaitu Dengan membersihkan Seluruh amalannya Dari segala bentuk Perbuatan syirik Allah Azza wa Jalla Telah berfirman Menekankan akan hal ini Alalillahi Dinnul Khalis Katahuilah Hanya milik Allah Agama yang murni Dari kesyirikan Quran Surat Az-Zumar Ayat tiga Dan Di dalam sebuah hadith Juga diterangkan Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radiyallahu anhu Dari Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Beliau bersabda Orang yang paling bahagia Yang kelak mendapatkan Syafaatku di hari kiamat Adalah orang-orang yang Mengucapkan syahadat La ilaha illallah Secara ikhlas Dan tulus Dari hatinya Hadis riwayat Bukhari Syarat ketujuh Mencintai kalimat La ilaha illallah Dan semua yang terkandung Dalam kalimat Tauhid tersebut Dan Juga mencintai Orang-orang yang berpegang Teguh dengan kalimat Yang mulia ini Yang menerapkan Seluruh syarat-syaratnya Serta Membenci segala hal Yang bertentangan Dengan kalimat Tauhid Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala Menegaskan Di antara manusia Ada orang-orang Yang menyembah Tuhan Selain Allah Sebagai tandingan Yang mereka cintai Seperti halnya Mereka mencintai Allah Ada pun orang-orang Yang beriman Sangat besar Cintanya kepada Allah Quran Surat Al-Baqarah Ayat 165 Dari Anas Radiyallahu anhu Beliau berkata Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Tidak sempurna Tidak sempurna Iman salah seorang Dari kalian Sampai aku Kata Rasulullah Lebih ia cintai Dibandingkan Anaknya Orang tuanya Dan seluruh umat manusia Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim Wallahu a'lam Dari Anas